Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung di free webinar hcr.id pada malam ini Perkenalkan saya Rasti Adianti yang akan memandu cara webinar pada malam hari ini Gini gimana kabarnya nih teman-teman semua Sambil menunggu partisipan yang lain Boleh di kolom chat sudah ada beberapa yang muncul ya Boleh ditulis dari kota mana aja ini yang sudah hadir Supaya kita lebih akrab juga ya Sudah ada 113 partisipan ini Masya Allah Dari Batam sudah hadir Situ Bondo dari Surabaya Kemudian dari Aceh Bogor Masya Allah ini ramai banget Dari Jombang Tulung Agung Oh Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Masya Allah Dari Lembang Bukit Tinggi Ini kayaknya se-Indonesia ya lengkap Hadir semuanya Berkumpul di malam hari ini Siap belajar dari seorang yang luar biasa dan pulang membawa ilmu Nah supaya kita lebih berenergi lagi nih malam ini Pasti mau ajak Teman-teman semua Kita tuliskan Jurnal syukur Jadi Di HCR ID ini Punya satu habit yang sangat positif Itu menuliskan Jurnal syukur gitu Jadi Dengan kita menuliskan jurnal syukur Kita harap Kita bisa melihat Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Dan juga Kita mengharap Nikmat yang Berlimpah juga Yang Allah Dipatgandakan ke kita semua Boleh ditulis Apa sih Tiga hal yang paling Teman-teman syukur hari ini Boleh ditulis di kolom chat Ini ada Ibu Ratno Sudah mengawali Alhamdulillah Diberi kesehatan dan kesempatan Alhamdulillah Kalau resti Tiga jurnal syukur hari ini Alhamdulillah Bisa Punya makanan di rumah Yang bisa dinikmati Keluarga Kemudian Alhamdulillah Diberikan Kesehatan Sama Allah Sekeluarga Dan juga Alhamdulillah Malam ini bisa Memandu acara Wulinar Tentang storytelling Untuk malam ini Masya Allah Nikmat sehat Nikmat Ibu Bersama keluarga Nikmat ibadah Masya Allah Ini rame banget Di kolom chat Nikmat umur Nikmat Iman Oh ini langsung 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 Halnya lumayan Nikmat sehat Nikmat Iman Ada Ibu Henni Baca ini Random ya Karena ini Luar biasa nih Pada Semangat Terus juga Jadi ikut semangat Ini ketularan Sama Bapak-bapak Ibu semua Di sini Kemudian Ada Ibu Henni Jurnal Jurnal Syukur Henni Alhamdulillah Bisa duduk Dalam majelis ilmu Tanpa pergi jauh Alhamdulillah Bisa Terima Chat Tanpa rumah Nikmat Iman Insya Allah Biar kita bisa membawakan materi Tapi gak bikin ngantuk Mungkin dengan storytelling Kemudian ada Siapa lagi nih Yang paling baru Ada Ibu Evie Ini arti Ada Alhamdulillah Nikmat Iman Nikmat Islam Dan kebahagiaan Masya Allah Ada Ini Ibu rumah Mungkin ya Dari Sidoarjo Masya Allah Alhamdulillah Ini masih diberi sehat Dan bisa gabung Dengan majelis ilmu Yang penuh Barokah Amin Ya Rabbah Amin Oke Boleh ditulis Semakin kita bersyukur Insya Allah Semakin Allah Tambah nikmatnya Jadi Jangan sampai kita Lebih sering mengeluh Daripada lebih sering bersyukur Jadi dengan kita Bikin jurnal syukur Walaupun Cuma Tiga biji sehari Tapi kalau dilakukan Setiap hari Insya Allah Ini akan Membawa Pengaruh positif Buat kehidupan kita Wah disini Sudah ada 182 Partisipan Kita akan mulai Dua menit lagi Untuk Menunggu Teman-teman Yang Mungkin masih di jalan Di jalan Membuka Zoom Di jalan Jurnal syukurnya Ini Alhamdulillah Membersiakan Anak-anak persiapan Tidur Alhamdulillah Bisa gabung Webinar HCR Bisa Aduh Lewat lagi Bisa makan Makan Lama yang Diinginkan Makanan Mungkinnya Alhamdulillah Betul sekali Bisa makan Makanan yang Diinginkan Sebuah anugrah Karena Di luar sana Berapa banyak Yang makan Untuk mencari makanan Juga Sulit Kita Dengan Makanan yang Ada Jadi Nikmati Barang keluarga Itu Satu nikmat Yang Tidak Semua orang Dapatkan Nah Sambil Menunggu Boleh Share lagi Jurnal syukurnya Sudah 200 Lebih Ini Partisipannya Wah Semakin Malam Semakin Ramai Oh Suara RSD Kecil Coba Kalau Seperti ini Jelas Lebih Jelas Tidak Sudah Jelas Ya Alhamdulillah Jelas Aman Siap Oke Ini Alhamdulillah Sudah Sudah Jelas Nanti Kalau Ada Kendal Apa Oleh Ditulis Di Kolom Chat Kadang Putus Putus Kang Prima Rasti Suaranya Bagus 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 Nah Mungkin Barangkali Yang ada Putus Putus Sinyalnya Jadi Siapa Tau Oke Disanya Bagus Berarti Sinyalnya Kali Boleh Dipindahkan Pindah 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 Posisi Ke Tempat Yang Sinyalnya Lebih Stabil Lebih Dekat Ke Sumber Wifi Mungkin Kalau Rumah Pakai Wifi Oke Sudah 1940 Nah Teman-teman Pasti Ucapkan Selamat Datang Kepada Guru-guru Pembelajar Ini Walaupun Misalnya Ada juga Yang Bukan Guru Tapi Ikutan Webinar Malam Ini Masya Allah Luar Biasa Banget Jiwa Pembelajarnya Karena Saya percaya Pertemuan Malam Ini Bukan Sesuatu Yang Kebetulan Kita Di Sebuah Majelis Ilmu Pasti Karena Ada Izin Allah Pasti Karena Ada Maksudnya Allah Kenapa Menempatkan Kita Di Majelis Ilmu Malam Ini Jadi Mudah-mudahan Nanti Kita bisa Dapat Manfaat Terbaik Dari Webinar Malam Ini Dan Juga Bisa Mempraktikannya Untuk Yang Guru Bisa Menerapkan Murid-muridnya Dan Yang Tidak Guru Juga Bisa Mengaplikasikannya Mungkin Di Profesinya Masing-masing Nah Sebelum Kita Mulai Saya ingin Kenalkan Dulu Profil Pembicara Yang Akan Menemani Kita Pada Malam Hari Ini Boleh Minta Di Share Screen Nah Ini Dia Malam Ini Kita Akan Belajar Tentang Storytelling For Teacher Ini Akan Dibawakan Oleh Kawawan Herman Husdiawan Ini Tentang Meluhurkan Dan Menginspirasi Pembelajar Melalui Cerita Jadi Kita Akan Belajar Malam Ini Tentang Gimana Supaya Cerita Yang Kita Bawakan Itu Bisa Menjadi Suatu Pembelajaran Dan Juga Bisa Menginspirasi Para Pendengarnya Nah Kawan Ini Seorang Storyteller Yang Sudah Terjun Yang Sudah Sangat Berpengalaman Kemudian Researcher Juga Nah Beliau Adalah Ayah Dari Tiga Orang Anak Ini Yang Lusup Ganteng Ganteng Gitu Ya Kemudian Juga Radio Broadcaster MC Moderator Di Berbagai Acara Kemudian Nah Ini Dia Kawan Ini Adalah Pegiat Literasi Jadi Hal-hal Yang Berhubungan Literasi Beliau Adalah Termasuk Penggiat Pegiat Juga Beliau Menderikan Balai Baca Kemudian Membina Anak Yatim Di Pulau Lombok Dan Membina Forum Anak Kemudian Aktif Memberikan Edukasi Juga Melalui Cerita Jadi Kita Belajar Dari Orang Luar Biasa Dan Beliau Juga Public Speaking Coach Jadi Sudah Certified Untuk Public Speaking Dan Ini Dia Barusan Sudah Bilang Beliau Ada Seorang Storyteller Yang Sangat Berpengalaman Lebih Dari 10 Tahun Ini prestasi-prestasinya ya Juara Setul Lombok Cerita Indonesia Kemudian Liputan Trans Tuju Pengisi acara Di TV INTB Masya Allah Roadshow Storytelling Se-Indonesia Pendiri Indonesian School Of Storytelling Dan Federation of Asian Storyteller Member Masya Allah Keren banget ini Aduh Kita beruntung banget Yang hadir malam ini tuh Pasti dapat ilmu banyak banget Jadi Siapin Cerita Nah Ini juga Karya-karya beliau ya Yang Sudah Terbit Itu ada Golden Parenting Tentang pengasuhan kemasan Di era Millennial Kemudian ada 1001 Cahaya Dari Kerajaan Dongeng Dan juga Cahaya Di Langit Jakarta Itu dia Profil beliau Dan Buat temen-temen yang Pengen Follow Instagramnya Atau Subscribe juga Channel Youtubenya Boleh Di search aja Di halaman pertama Mungkin Yang pertama Ada Ini Infonya Ntar Mersearchnya Kawawan ini Kita lewat Tadi Resting Buat Buat Follow-nya Nah Ini dia Ada Kawawan Herman Hustiawan sesuai namanya Berarti ada Facebook Instagram Dan juga Youtube channelnya Yang pasti Itu banyak banget Manfaat yang bisa kita ambil Kang Prima Kawannya Sudah hadir Di tengah kita Sudah Kawan Sudah Oke Masya Allah Kawan Selamat datang Terima kasih Terima kasih Mbak Resty Semangat banget Mbak Resty Siap belajar Teman-teman Semua Hayuk kita siapkan Catatan Siapkan pikiran Dan hatinya Untuk menyewak materi Supaya Apa yang kita luangkan Malam ini Mau itu tenaga Waktu Dan kuota Kita Bisa jadi sesuatu Yang bermanfaat Oke Langsung saja Kita Ke Kawawan Herman Husdiawan Untuk menyampaikan Materinya Tepan boleh Di rumah Masing-masing Menggak Kawawan Terima kasih 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 Alhamdulillah Saya izin Share screen Ya Kan Boleh kak Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Salam Cerita Salam penuh Cahaya Untuk kita semuanya HCR ini adalah Event yang Saya selalu ikuti Beberapa kegiatannya Inspiring Menggerakkan Menguatkan Empowering Di HCR ini Ada cahaya Dan itu terpancar Sekali dari Foundernya yang Luar biasa Guru saya juga Kang Harry Terima kasih banyak Kang Harry Pendangannya Malam hari ini Berharga Dan Mudah-mudahan Ini jadi jalan Cahaya Untuk banyak Pendidik Bangsa Malam hari ini Kita buka Dengan sama-sama Baca Al-Basmalah Kawan-kawan semuanya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Baik Alhamdulillah Teman-teman semuanya Nah Materi kita Tema kita sekarang Storytelling For Teachers Bagaimana sih Meluhurkan Dan Menginspirasi Pembelajar Melalui Cerita Ini yang kita bahas Beberapa Menit ke depan Berapa menit Mbak Resti Buat saya nih 60 Ada 60 menit 2 jam setengah 2 jam setengah Katakan hari Kawan Mangga Nanti Kang Harry Boleh menambahkan Boleh Meninfat Berdiskusi Menguatkan Karena Kang Harry Ini juga Selahat model saya Dalam Cerita Habat-habat semua Meluhurkan Dan menginspirasi Membelajar Melalui cerita Jika bicara Membelajar Maka Whoever Siapa aja Mulai dari TK Bahkan 0 tahun Karena ada Seorang ibu Yang Namanya Bu Sally Bu Sally ini Bercerita Ke anaknya Sejak 0 tahun Kebayang gak teman-teman 0 tahun Jadi Yang buncit-buncitnya Dia cerita Ke anaknya Mana-mana tuh Dia cerita Mama lagi disini Mama lagi disini Sayang Amadi Lagi membantu orang nih Lagi berbagi sama orang Kamu nanti Jadi anak yang berbagi ya Nak Bu Sally ini terus Lakukan begitu Dia bacakan Anaknya buku Sejak 0 tahun Lalu apa yang terjadi Ini pendidik bangsa Anaknya dibacakan Buku sejak 0 tahun Dibacain cerita Sejak 0 tahun Anak ini Gak mau hadiah lain Ketika udah besar Maunya itu buku Maunya itu Banyak diceritain Dikisahkan Dan anaknya juga Bertahap menjadi Penghafal Quran Alhamdulillah Teman-teman semua ya Meluhurkan dan Meninspirasi Pembelajar melalui cerita Sebelum saya cerita Sebelum nanti Ini akan saya bercerita Beberapa mungkin akan bercerita Dan juga akan Share Bagaimana sih cara bercerita Apa kata Ali Tentang cerita Bagaimana teknik Sederhana saja Karena gak mungkin bisa banyak Karena ini Training yang Kadang saya bawakan Dua hari Bahkan sampai tiga hari Dan kadang lebih At least hari ini Kita tahu Kemudian kita paham Apa sih Impactnya cerita Untuk para pembelajar Atau murid-murid kita Teman-teman Boleh di komen Anda boleh komentar Tentang video yang satu ini Nanti satu atau dua orang Anda boleh komentar Tentang video ini Kita simak sama-sama Ada yang Video ini memang Tidak ada suaranya Jadi para Bapak-Ibu dulu Silahkan Dicermati videonya Siap-siap Satu atau dua orang Saya mohon izin Untuk komentar Apa yang Anda lihat Dari Tayangan Oke Langan prima Boleh dibantu Nanti Yang mungkin Angkat tangan Untuk Berkomentar Tentang video ini Satu atau dua Tentang video ini Yang mulia ini Yang mulia ini Lihat Malam hari Yuk Boleh Boleh Bapak-Ibu yang Mau menyampaikan Tekan tombol Rice hand-nya ya Supaya terlihat Oleh Ada juga yang saya baca Mbak Tentang orang tua Tentang orang tua Tentang orang tua yang kecewa melihat anaknya yang pergi memilih cinta Begitu Tentang orang tua yang memilih cinta Wah Yang lain-lain Boleh Kalau boleh Di-unmut aja Satu dua orang Ini ada Mbak Suci Kang Diki Oh ada Kang Diki Bunda Rahmat Atau di videonya boleh angkat tangan juga Boleh angkat tangan juga Banyak banget ya 285 Masya Allah HCR memang Luar biasa Kita lihat yang Raise hand Belum ada nih Kak Aku bacain ya Aku bacain Saya raise hand Saya raise hand Oh ada yang raise hand Yang raise hand langsung aja Unmut Silahkan Ibu Henny Assalamualaikum Terima kasih kesempatannya Kak Kak Wawan Wawan Iya Tadi sebenarnya sebuah video yang rumit ya Nggak ada suara Hanya simbol, titik, dan segitiga, dua Kalau saya mengamati berdasarkan fantasi saya Boleh ya Kak Boleh, boleh Dua titik, tiga Dua titik, tiga itu Disibukkan oleh satu titik Satu titik kecil sebenarnya Tetapi mereka sibuk untuk Untuk mempermasalahkan satu titik kecil itu Padahal Ada sebuah persegi panjang yang besar yang bisa dieksplore Jadi disibukkan oleh satu titik Itu saja yang sebenarnya itu tidak penting Begitu Sampai yang segitiganya mengejar, mengejar, mengejar Sampai hilang dari peredaran Kemudian yang segitiga satunya itu Dia mengeksplore kotak besar itu tadi Untuk menemukan sesuatu mungkin Terima kasih Kak Mohon maaf kalau salah Terima kasih Kita beri applause untuk Mbak Henni Luar biasa Mantap Boleh kasih applause virtual Atau langsung tepuk tangan juga Asal tetangga nggak bangun Kalau boleh berpendapat nih Luar biasa Luar biasa tadi videonya tanpa suara Tapi kita menebak-nebak mengangan-angan nih Kalau menurut saya tuh ya Itu ada di dalam satu kotak Seperti diumpamakan Kotak itu mungkin Kita mungkin ya Atau diri kita Terus titiknya itu Gimana caranya kita itu keluar dari kotak itu Akhirnya Sistem segitiga dua tadi itu Mencoba-coba memberitahu jalan keluarnya Lewat sini loh Nah seperti itu akhirnya Berusaha membukakan Akhirnya dua temannya tadi Satu titik keluar dengan temannya tadi Tapi temannya yang satunya tertinggal Tapi untungnya temannya tadi Mendobrak dari temannya Supaya keluar dari kotak tadi Artinya Kalau kita mungkin terkengkung dengan ilmu yang ada saja Kita nggak akan berkembang Jadi kita harus keluar dari kotak itu tadi Mungkin itu Mungkin itu Menti nggak sih ya gang Insidenya Mbak Chandra Kita beri applause untuk Mbak Chandra Terima kasih Kalau ada yang mau satu lagi deh Satu lagi Ini Ibu Reva dari Surabaya Silahkan Bu Reva Satu lagi ya Ya kawan izin berpendapat ya Tadi saya melihat ada dua segitiga Itu mungkin bisa menggambarkan orang dewasa Sementara yang lingkarannya itu anak-anak Seringkali kita sebagai orang dewasa itu merasa Lebih tahu daripada anak-anak ya Jadi si Ibu mengkondisikan dia Entah dimasukkan ke rumah atau ke kelas gitu Dan Apa namanya Merasa Lebih tahu daripada Anaknya sendiri gitu Jadi Ternyata Di akhir video Ternyata yang menang itu adalah Orang dewasa itu segitiga Yang bisa membersamai Si bulanan ini Mengikuti gitu Mengikuti Apa namanya Mungkin kalau dikaitkan dengan storytelling Apa itu sukaannya gitu Jadi Sementara Yang Terkungkung di ini Orang dewasa Yang terkungkung dengan Aturannya Atau mungkin Paradigmanya gitu Itu justru akan Ini cerahat saya sendiri ya Merasa stres sendiri gitu Dan akhirnya Ya apa Aturan dan Kungkungan Persegitu Justru malah akan dihancirkannya sendiri gitu Terima kasih Kita beri applause teman-teman Untuk Mbak Reva dari Surabaya Biasanya Arek Surabaya Thank you so much Alhamdulillah Mbak Reva Mbak Henni Kemudian Mbak Chandra tadi Luar biasa Apa yang Diga orang kawan kita Mbak Henni betul ya Mbak Henni Maaf tadi Tiga ibu tadi Tiga ibu yang Mudah-mudahan Malam hari ini Diberikan kebaikan-kebaikan Oleh Allah Apa yang Beliau sampaikan itu That is a story You are telling the story Bapak ibu Guru semua nih Para pendidik bangsa semua Anda sedang bercerita Sadar atau tidak Anda tahan di barusan Anda sudah bercerita Jadi disini Semua orang Pasti bisa cerita Sepanjang bisa berbicara Itu bisa cerita Dan Anda tadi Mempraktikan cerita Tadi ada ibu Chandra Wah Dia ada dialog-dialognya Kalau dia begini Dan begini Betul ya Itu lagi bercerita Ibu pertama tadi Maaf saya tadi Tidak catat Dan anak saya Lagi nangis Juga mempraktikan cerita Dan titik Walaupun tokohnya itu Titik Bulat Dia menggunakan itu Tapi Itu seolah-olah Hidup semuanya Dan itu cerita Anda sedang bercerita Mbak Reva juga begitu Ini saya maaf Curhat Curhat itu juga Bagian dari cerita Makanya ketika Orang curhat Curhat itu kan Kemana-mana Biasanya Tapi Lega Legowo Jadi terapi Dan curhat itu Cerita Dan teman-teman Semua tahu Tahu Anda Kenapa Kemudian Anda Bercerita tadi Tanpa sadar Bercerita Karena di otak manusia itu Ada Izin saya share screen Di otak manusia itu Ada namanya The neural Neural Storynet Jaringan cerita Jadi kita itu Berpikir Bertindak Itu dengan cerita Lihat deh Anak-anak Anda Ini fotonya Anak-anak saya Namanya Ubay Numar Sama Yakis Ini anak-anak Ini Apalagi dulu Masih kecil Bikin-bikin Abi Abi Tadi tuh Begini-gini Abi Tadi kita main bola Terus direbut Mainannya Ini si anak Lagi ngapain Cerita Istri saya Misalnya Pulang dari Suatu tempat Abi tadi Masya Allah Alhamdulillah Abi Masya Allah Ceramahnya Ustaz Masya Allah Membuat saya sadar Ya Allah Ternyata Selama ini Saya menjadi istri yang baik Emang gimana saya Oh dia akan cerita Panjang kali lebar Cerita Apalagi ibu-ibu Oh ibu-ibu tuh Paling banyak cerita Sebenarnya Kenapa? Karena DNA manusia itu Cerita Our DNA Is a story Kebayang tidak teman-teman Jadi DNA kita ini Cerita Maka bahkan Jangankan manusia Mulai Coba kita sebutin Nabi Bercerita Bahkan para sahabat itu Ketika diceritakan oleh Nabi Muhammad S.A.W Apa yang terjadi? Cerita tentang Surga Sahabat itu Senang sekali Kemudian Cerita tentang Neraka Para sahabat itu Serih sekali Nabi Para ulama Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad Khalid Basarlama Semua Ustadz-Ustadz Yang kita lihat di Youtube They are telling story Dan kita paling injis Paling senang Paling happy Paling pengen dengerin Kalau mereka Lagi cerita Dan Kemungkinan besar Yang kita ingat Selain pesan-pesannya juga Yang paling kita ingat adalah Cerita-cerita Dari para Usad-usad itu Sahabat-sahabat semuanya Jangankan Manusia Allah saja Dalam Al-Quran Di agama saya Itu bercerita Bahkan ada surat Yang judulnya The story Kalau dalam Bahasa Inggris The story Apa itu? Al-Qasos Saya cerita-cerita Maka sayang sekali Kalau cerita ini Tidak dimanfaatkan Dengan sungguh-sungguh Oleh siapapun Yang Menginginkan perubahan Yang ingin meluhurkan Orang lain Yang ingin memuliakan Orang lain Maka Kalau dalam Al-Sulat Al-Fatihah Dinas Sirotul Mustaqim Siapa Sirotul Mustaqim ini? Jalan-jalan Orang yang Soleh Orang-orang beriman Para nabi Nah bagaimana Bagaimana cara kita tahu Dari cerita-cerita mereka Dari siroh mereka Dari sejarah mereka Itu cerita Teman-teman Dan cerita itu DNA manusia Teman-teman semuanya So Apa kaitannya dengan guru? Kenapa guru penting cerita? Coba deh Can you remember Ingat-ingat Teman-teman semua Para guru Para pendidik bangsa Yang berbahagia Coba ingat-ingat Siapa Guru anda yang Nyenangin Yang Fun Yang itu Seru Kalau bahasa Saya ni sekarang Dekat KKL Kawan-kawan semua Saya dekat Kuala Lumpur Saya sedang belajar Dekat sini Nah Kalau orang Kuala Lumpur Dia cakap Guru yang Seronok sangat Siapa boleh Boleh Check lah Siapa guru yang Seronok sangat Dulu-dulu tu Masalah-masalah lepas tu Siapa yang sangat seronok Kalau boleh Saya Terke Ini saya terke ni Berkat tu Guess Cuba saya guess Siapa yang seronok Boleh jadi Dia yang Senang bercerita Betul tak? Kalau yang betul Boleh tangan macam ni Jempol Bagi jempol macam ni Boleh-boleh Betul-betul Betul Hebat Guru yang Okey Guru yang Seronok Guru yang Pintar Yang pandai Mereka yang Pandai bercerita Jadi guru tu Bila Senang bercerita Bila suka Bercerita Maka dia akan Dicintai oleh Budak-budak dia Oleh Anak-anak dia Faham tak ni? Cikgu cakap lah Dengar Tolong Ini sampai nanti Kita pakai Bahasa Melayu Kata guru saya Salah satu guru saya adalah Kak Bimo Kak Bimo ini puluhan tahun Bercerita dan beliau pernah Bercerita di Palestina Apa kata beliau? Guru Yang senang bercerita Guru yang senang bercerita Akan lebih dicintai Daripada guru yang Tidak senang Bercerita Guru yang senang Bercerita Lebih disenangi Daripada guru yang Tidak senang Bercerita Senang Gak harus pandai Senang dulu Dari kesenangan If you love it Then you will be able to do it Ketika anda cinta Anda akan bisa Kak Bimo ini pernah Ke Palestina Teman-teman Kak Bimo ini Salah satu guru saya Sekali lagi Beliau pernah Ke Palestina Dengan Ustaz Salim Afillah Kemudian Kata beliau Itu anak-anak itu Senang sekali Datang Kedatangan senang Tapi mereka Tidak berbutan Anak-anak kecil itu Tidak selalu Wah Heboh Tapi dia santai Kemudian Kabarnya Anak-anak ini Ditanya sama Kak Bimo Siapa di sini Ini kurang lebih Ceritanya begini Siapa di sini Yang mau Jadi Polisi Itu sedikit Yang angkat tangan Ini Singkatnya ceritanya begini Siapa yang mau Jadi dokter Itu ada dua tiga Siapa yang mau jadi Dokter Jadi polisi Jadi yang lain-lain Itu sedikit Yang angkat tangan Begitu ditanya Siapa di sini Yang ingin Mati sahih Di jalan Allah Ternyata Tidak ada Yang angkat tangan Tapi semuanya Berdiri Kemudian Bilang Saya Mereka berdiri Saya mau duluan Saya menyusul kakak saya Saya menyusul adik saya Saya menyusul ini Apa rahasianya Anak-anak TK Itu bisa Begitu biruannya Semangatnya Apa Ada dua Kata Dekat dengan Quran Dan mereka Menceritakan Kisah-kisah Mereka menceritakan Cerita-cerita Orang-orang Yang mulia Jalan Allah Sahabat-sahabat Semuanya yang dimulaikan oleh Allah Cerita ini Powerful sekali Kuat sekali Dan cerita ini kita Cerita ini kita Semuanya Guru-guru Coba ingat deh Sekali lagi guru-guru kita Yang menyenangkan itu Yang senang bercerita Teman-teman Guru yang sebelah saya ini Namanya Pak Irwan Dulu ketika saya SMA Pak Irwan ini Taukah Anda Pak Irwan ini Saya nggak mungkin Ada di HCR malam ini Duduk di depan Anda Dua ratusan orang Kalau tanpa Pak Irwan ini Ini beliau guru saya SMA Dulu saya terkenal Raja Nyontek Ini Haib ya teman-teman Raja Nyontek Pernah saya di kelas dua SMA Saya disuruh baca Where are you from Tau saya baca apa Where are you from I don't know Saya baca apa I don't know Jadi saya dibully sama teman-teman Wawan Ya ampun Menuh-menuh Dia menetau Artinya Itu-itu aja kamu nggak bisa Atau teman-teman saya Kemudian saya Kelas tiga Dan ketemu sama Guru hebat ini Saya lupa persisnya Apa yang diceritakan Tapi guru ini Senang bercerita Dan pada waktu itu Dia bilang sama saya Wawan Setelah dia bercerita Dan dia berikan Makna dengan cerita itu Lalu dia tunjuk saya Wawan Suatu saat Kamu akan jadi Orang Yang banyak manfaatnya Untuk orang lain Sambil nunjuk saya Setelah bercerita Dia sugesti saya Dengan tangannya itu Ke arah saya Pada waktu itu Sisirannya belah dua Ingat ya guru-guru Zaman dulu itu Belah dua Kemudian pakai baju coklat-coklat Lalu nunjuk saya begini Wawan Suatu saat Kamu akan jadi orang Yang bermanfaat Wah Itu tuh Saya ingat Beliau ini gemar sekali cerita Dan saya Selenang sekali sama beliau Dan sejak saat itu Saya benar-benar serius belajar Sebulan saya belajar bahasa Inggris Saya kemana-mana bawa Gara-gara cerita beliau nih Saya bawa buku Kemana-mana saya bawa Kaman mandi Saya bawa buku Kemana-mana saya bawa buku Naik Naik sepeda Saya bawa buku Jalan ke masjid Saya bawa buku Itu SMA kelas Dan apa yang terjadi Dalam waktu tiga bulan Alhamdulillah Amazing teman-teman Saya udah bisa bahasa Inggris Enam bulan Teman-teman saya yang Ngejek-ngejek dulu Kamu gak bisa bahasa Inggris Jangan bahasa Inggris Jangan Jangan bahasa Inggris Jangan Apa yang terjadi Mereka Wah keren banget Kenapa? Karena si Pak Irwan Yang beberapa kali bercerita Banyak ceritanya pada saya Dan yang paling membekas adalah Ketika beliau nunjuk saya Dan mensuggesti saya Dengan cerita-cerita Teman-teman semuanya Saya juga dulu pernah ngajar Di sebuah istri Berapa? 10 tahun lebih Saya pernah ngajar di sebuah istri Guru Honorel Wah tiap hari Jumat Itu kan ada imtak teman-teman ya Mbak Reski Mas Prima Itu ada imtak Imtak ini Imtak ini Tiap Jumat Itu diisi oleh guru-guru Nasehat Nasehat Terus begitu Apa yang terjadi Anak-anak Main sendiri Saling lempar Ada yang tawaf Muter-muter Muter-muter Ada yang Lempar Jumroh Saling lempar Itu anak-anaknya Ada yang lempar Jumroh Ada yang say Ada yang anak-anak kelas 1 Israq Miraj Naik ke atas Jadi naik Eh lagi ceramah gurunya Si anak naik ke atas Karena istri kelas 1 Kelas 1 masih begitu Itu di kampung Di Lombok Mereka berantem Mereka Susah diatur pada waktu itu Dan Itu yang dilakukan Lalu Untuk pertama kali Setelah sekian lama Saya cerita Saya bingung pada waktu itu Mau ngapain Saya cerita Saya iseng cerita Jadi ini iseng Apa yang terjadi Ketika saya cerita Ketika saya cerita Anak-anak begini Anak-anak bengong Anak-anak heran Anak-anak ketawa Bengong lagi Heran lagi Wah Biasa Sejak saat itu Teman-teman Saya rutin cerita Dan murid-murid saya ini Bilang gini Bu Eni Bu Siti Bu Chandra Dan semuanya Mereka bilang gini Pak guru Pak guru Ceritain apa lagi Pak guru Ceritain lagi Apa yang terjadi Saya Ceritain lagi Dan saya yang stres Sebagai guru Waduh Saya mau ceritain apa lagi Karena buku-buku diperbesarkan Sudah saya ceritain Cerita apa lagi Nah ini yang membuat Saya sebagai pencerita Karena mau bercerita Mau berbagi Kita juga harus punya cerita Betul Maka saya membaca juga Akhirnya Saya membaca Anak-anak murid Saya juga senang membaca Dia bongkar juga Buku-buku itu Dia mulai Senang membaca Bahkan mulai berubah Alatnya Ada diantara mereka Yang mulai Senang ke masjid Dan yang paling penting Ini paling penting Mereka mulai senang Sama gurunya Cinta sama gurunya Injit dengan saya Sebagai guru Dan senang Dengan pelajaran saya Bahasa Inggris Itu paling gak disukai dulu Dan anak-anak Jadi suka bahasa Inggris Dan beberapa diantara mereka Kemudian sudah besar Mereka neopon saya Pak guru awan Masih ingat sama saya Pak guru Saya dulu Yang diajar Di SD ini Sekarang Ada yang Di luar negeri Ada yang sekolah Di mana-mana Ada cerita Lalu saya Suaranya hilang-hilang Cek 1-2 Ke kawawan Kayaknya Kayaknya putus-putus nih Kawawan Artinya ada gangguan Sinyal Terlempar Pak kawawannya Masya Allah Ini Ada Kang Hari nih Mungkin Mengisi kekosongan Kang Hari Baik Bismillah Saya akan mengisi kekosongan Dengan bercerita Sebelumnya ingin mengucapkan Terima kasih Untuk 332 pendidik Indonesia Yang hadir Pada malam hari ini Mudah-mudahan Apa yang Dijadikan bahan Buat kita belajar Hari ini Bisa menambah Hasanah kita Mengajar Untuk meluhurkan Para siswa kita Insya Allah Saya Harifir Mansyah Bahagia banget Bisa menyambut Anda Di hcr.id Teman-teman semuanya Di mana kita jadi Salah satu platform Untuk home collaboration Dan salah satu Yang saya bawa Malam hari ini Adalah Kak Wawan Sahabat saya Mau denger dong Yang Kang Hari Sahabat saya Yang saya temukan Di provokasi Kak Wawan ini Sekarang bahkan Mengambil S2 Tesis Itu khusus Untuk storytelling Bayangkan Dan sekarang beliau Memang lagi di Malaysia That's why Bahasa Melayunya Sangat cakep banget Bahasa Melayunya Sangat luar biasa banget Teman-teman Sedikit dari saya Barangkali Kenapa Saya mencintai banget Storytelling Karena dengan Storytelling Ketika saya Menyampaikan sesuatu Setiap orang Di antara kita Di benaknya Masing-masing Punya story Ala dia Ceritanya Saya yang ceritakan Tapi bayangannya Setiap orang Kalau sekarang Ada 333 orang Maka 333 orang Itu membayangkan Dengan bayangan Yang berbeda-beda Dengan Latar belakang Yang beda-beda Dengan pencahayaan Yang beda-beda Tapi semuanya Satu alur Itu Cahaya Storytelling Itu sebabnya juga Storytelling ini Membuat Orang-orang Yang Dengar cerita kita Menjadi ikut Terlibat Di dalam storytelling Teman-teman Ada kata Albert Einstein Kayak gini Learning itu Is about Experiencing Kalau kita belajar Belajar itu adalah Tentang bagaimana Kita bereksperience Dengan hal tersebut Kalau kita Nggak ngebuat Anak-anak kita Bereksperiencial Learning dengan itu Itu namanya Bukan pembelajaran Itu namanya Kita cuma Sharing information That's why Banyak guru-guru Yang berpikir Gimana ya Supaya anak-anak Terlibat Maka dibuat Gamification Dibuat action apa Dibuat Aktivitas apa Game apa Nah Storytelling ini Om Prima Tolong dicek Kawawanya Jangan lama-lama ya Nanti saya kehabisan Sudah kan Sudah Sudah Oke Nah Storytelling Kenapa kami bawakan Pada malam hari ini Karena storytelling ini Ngajakin Anak-anak kita Ngajakin peserta Didik kita Untuk apa Untuk bereksperience Belajar Dengan Experience Experience Di mana Di sini Di kepalanya Di hatinya Dia bereksperience Terus Dan kalau dia bereksperience Itulah yang dinamakan Dengan pembelajaran Dianya gak bereksperience Cuma dengerin kita doang Bengong doang Aha Itu bukan lagi belajar Itu lagi nerima Informasi Sama Dengan Dengar Berita saja So teman-teman Cerita kawan Sangat menggugah Baru beberapa aja Baru pembukaan Dari garis Segitiga Kotak Yang dihancur Hancurkan Itu udah ngebuat kita Sedemikian Punya experience Bukan Dan pasti Kedepannya Kawawan Menyajikan lagi Gimana kita Supaya bisa Menciptakan experience Itu Di benak Anak didik kita Bukan supaya Kita sebagai guru Dianggap keren Enggak Tetapi supaya Meluhurkan Teman-teman Yang jadi partner Belajar kita Dengan cerita We are stand alone Together Dengan cerita Kita ini Berdiri masing-masing Tapi bersama-sama Itu Beautiful Waktu dan tempat Oke Sudah kembali lagi Ke hari Nuhun Pisan Ini guru kita Semua Alhamdulillah Dapat ilmu Lagi ini Mangga Kawawan Silahkan Saya pakai Mohon izin Saya pakai Handphone Ternyata Di PC saya Ada problem Nanti saya Akan coba Masuk lagi Nanti Kang Prima Boleh dibantu Share Powerpoint Saya tadi Oke Boleh ya Terima kasih Teman-teman semuanya Terima kasih Kang Harry Keren banget Tadi kata Kang Harry Dengan bercerita itu Orang punya Imajinasi Yang berbeda-beda Orang akan Membayangkan sesuatu Yang berbeda-beda Dan itu Mereka mengambil Insight Yang akan Menguatkan Diri mereka Semuanya Ada yang Bahkan sedih Ada yang ketawa Ingat cerita Ada yang nangis Dengan satu cerita Ini powerful sekali Cerita teman-teman Dan teman-teman Saya pernah ngajar Di STT Anak Soleh Pertama kali saya kesana Itu cerita Anak-anaknya Langsung Happy sekali Dan mereka bilang Ustadz Ustadz Nah beda nih panggilannya Tadi Pak Guru Sekarang Ustadz Karena ini STT Anak Soleh Ustadz Ustadz Ceritain lagi ya Pak Ustadz Ceritain lagi ya Pak Ustadz Ayo Ustadz Mereka ngajar-ngajar saya Dan Benar-benar Pengen Saya jadi Guru lesnya Beberapa orang Itu datang saya Wali murid Penasaran Yang mana sih Nama Ustadz Wawan Yang mana nama Ustadz Wawan Itu pada waktu itu Kenapa Itu karena bercerita Guru-guru yang lain Pada waktu itu Belum Melakukannya Sekarang Mereka udah Hebat-hebat Insya Allah Maka apa yang Saya ingin bilang Teman-teman Saya ingin menyampaikan Apa kata Simon When you intend To influence Other There is no Powerful tool More than Story Gak ada yang Lebih powerful Lebih kuat Selain cerita Cerita ini Powerful Teman-teman Cerita ini Berdampak Menguatkan Nah buat semuanya Next Satu lagi Ini teman-teman Kemudian gimana Tadi ketika saya Bercerita Ke anak tidik saya Di SD Awalnya Dekar ceramah Ceramah-ceramah Berkali-kali Dari guru-guru yang lain Apa yang terjadi Mereka malah main Ada yang tawap Ada yang lempar Jumroh Ada yang saling lempar Kemudian Mereka gak tertip Ketika bercerita Ternyata merubah Mereka Dan You are telling a story Not only to change What happened Tidak hanya untuk mengubah Apa yang terjadi Gak hanya untuk Meluhurkan orang Tapi Dengan bercerita Itu merubah Diri kita Para guru Para pendidik bangsa Yang dimulai Ketika benar-benar Nanti setelah ini Anda bercerita Kepada anak Anda Bercerita Kepada Mahasiswa Anda Bercerita Kepada Tetangga-tetangga Anda Bercerita Kepada pasangan Anda Bercerita Kepada Siapapun Para pembelajar Di luar sana Itu juga Akan merubah Diri Anda Karena Anda Menceritakan sesuatu Tentu Anda Akan malu Kalau Anda sendiri Tidak mengamalkan Isi Cerita itu So The story Will change You Cerita itu Akan mengubah Diri Anda juga Teman-teman semuanya Para pendidik bangsa Kita lihat Kang Prima Selanjutnya Nah Ini di klik dulu Kang Prima sekali Ring akan muncul merah Teman-teman Para pendidik Peradaban Coba lihat ini Ini Dalam otak kita itu Ada namanya Ras Mechanism Reticular Activating System Dia membuka nanti Di bawah ini Hati kita Nah Ternyata Cerita itu Ini kalau dengan Ceramah-ceramah terus Begitu Atau dengan Menggurui Hal yang bersifat menggurui Kamu tuh begini Kamu tuh begitu Kamu tuh begini Gak mudah Tapi dengan cerita Apa yang terjadi Diklikkan Ring Dengan cerita Apa yang terjadi Dia akan terbuka tuh Hatinya anak Bahkan gak hanya terbuka Bahkan Cerita Bisa membaipas Alam bawah saja Selangsung Menyentuh hati Murid-murid Ajalin sekali Cerita itu Lalu apa Kata penelitian Tentang cerita Apa Kata Research Tentang cerita Ini research Dilakukan Beberapa tahun Oleh Dokter David McKellen Apa katanya Nasib suatu bangsa Ditentukan pada Cerita yang Berkembang pada Bangsa tersebut Coba Ingat-ingat lagi Teman-teman Bayangin Bayangin lagi Cerita yang berkembang 30 tahun lalu Ini Kancil Nyolong Ini Nyolong Itu Banyak Nyolong Nyolong Banyak Tipu daya Apa yang terjadi Dengan Anak negeri Saat ini Halo Ada yang mau jawab Boleh di Ini Resen lagi ya Yang mau Jawab Atau di kolom Atau di chat aja Di chat aja Apa yang terjadi saat ini Susah ngatasi Nyolong Nyolong Korupsi itu susah diatasi Kenapa Karena cerita-cerita yang Dulu berkembang Adalah nyolong 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 Padahal Kalau cerita kancil Bukan itu Cerita sebenarnya Ada cerita yang lain Teman-teman semuanya Next Kang Nanti saya Pengen banyak Diskusi dengan Para guru Kita lihat lagi Apa yang terjadi Dengan otak Manusia Ketika mendengar Cerita Nah ini Jadi Otak manusia itu Akan neural coupling Dia akan Wah akan aktif tuh Dopamin Kemudian mirroring Orang akan sama Melihatnya Kemudian Cortex activity Yang kanan Teman-teman Cortex activity Itu akan Aktif Neocortex Kata guru saya Neocortex Itu otak manusia Otak dimana Kita refleksi Merenung Bercermin Berkaca Itu dengan Cortex Neocortex Nah dengan cerita Itu orang Tanpa merasa digurui Itu akan Mengamalkan Isi cerita itu Ini akan teraktifkan Ketika kita bercerita Kepada Keserta didik kita Next Next Come Nih lihat Kalau bercerita tuh Kayak gini Otak orang tuh Jadi sama Teman-teman Jadi apa yang kita Transfer itu Akan ada bayangan Di otak Orang lain Ini akan membuat Orang itu Bisa bercermin Dari cerita itu Oh iya Kayak gue banget nih Kayak saya Aduh Iya ya Kayak saya banget nih Ya Allah Kayak saya Ini ya Padahal orang lagi cerita Mungkin dia lagi curhat Atau lagi apa Aduh Kayak saya sekarang Astagfirullahaladzim Leda kan istri Keluar dan seterusnya Jadi kita bisa Bercermin Teman-teman Dari cerita Lalu di konteks Apa Orang itu Bercerita Yuk Kang Di konteks Apa Kita tuh Bercerita Ini percepat aja Lihat deh Ted Talks Ini yang jutaan Inspiring orang Teman-teman semuanya Jutaan Terinspirasi dari Ted Talks Apa kekuatan mereka Salah satunya Salah satu buku Yang bicara tentang Ted Talks ini Rahasianya adalah Mereka menggunakan Cerita That's their secrets One of it Storytelling Lalu Konteks apa lagi Kita bisa cerita Kita lihat Kang Parenting Kalau ibu-ibu Bu renting Kalau om-om Om renting Kalau Kak Kakak-kakak Kak renting Ini Ibu dengan Sembilan orang anak Namanya Ibu Hajah Wirianing Saya tanya beliau Pas ketemu Apa sih Bu rahasianya Anaknya ibu Penghafal Quran Semuanya Sukses akademiknya Sekarang jadi Ustadz-ustad Bahkan jadi Pengajar Di Mekah Apa Rahasianya Ternyata Selain Tadi Al-Quran Karena beliau Muslim Satu Yang pasti Beliau Bercerita Beliau Mewajibkan Anak-anaknya juga Membaca cerita Teman-teman semuanya Saya juga Menggunakan cerita Untuk terapi Untuk pengajaran Yang kita akan Bicara bahas Atau untuk Preaching Ini Sheikh Hanan Ataki Untuk ceramah Oh keren banget Hanan Ataki Itu ceramahnya Kenapa banyak Storytellingnya Banyak ceritanya Itu Kayak Update Apa yang dulu Terjadi di zaman Rasulullah Itu kayak update Di bosan beliau Kemudian ini ada guru saya Leadership Yang mengajarkan leadership Para leader Untuk mempengaruhi Orang lain Dengan cerita Apalagi Next Kita percepatkan Oke Untuk para wisata Saya pernah melatih Para Bule-bule Eh bule-bule Maaf Para melatih Guide-guide Untuk bercerita Teman-teman Ada juga untuk Bisnis Ini Kang Dewa Misalnya untuk bisnis Beliau Banyak Bisnis Lalu untuk pengasuhan Saya untuk Menggerakkan literasi Itu dengan cerita Jadi ada sekarang Ratusan Anak didik kami Yang kita bantu Tapi sayang ini Sekarang lagi Runtuh Karena hujan Banjir Di Lombok kemarin Yang di foto yang satu ini Ini binaan kami Runtuh Balai bacanya Dan harus pindah Next Kang Ini untuk cerita Lalu apa lagi Nah Di IG story Di FB story Kenapa ada story 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 Kenapa Eh karena mereka tahu Mereka riset juga Orang itu senang Kalau bercerita Teman-teman Kalau mau nulis di FB Di IG Dan dimanapun itu Coba mulai sekarang Gunakan cerita Gunakan cerita Kang Harry itu Enak sekali Menggunakan cerita Di media-media sosial beliau Apalagi Ini yang paling penting Dan ini Topik kita nanti Kalau pembelajaran Dia perlu efektif Perlu menyenangkan Dan salah satu cara Menyenangkan adalah Dengan cerita Teman-teman Learning is more effective When it's fun Dan cara membuat Menyenangkan Adalah dengan Cerita Apa lagi kah Lihat lagi ini Kata para ahli Tapi mungkin Anda mengeluh begini Waduh Tapi saya gak bisa cerita Saya susah cerita Gimana cara ceritanya Waduh Saya gak bisa cerita nih Gimana dong Saya tapi Jarang baca Teman-teman semuanya Para penduduk bangsa Penduduk paradaban Yang berbahagia Ini dengar kata Ahli Dr. Walter Agong Apa kata beliau When you decide To be a teacher At the same time You are a learner Ketika Anda memutuskan Untuk menjadi Seorang guru Di saat yang bersama Anda adalah Seorang pembelajar Maka untuk itulah HCR Adakan kegiatan Untuk itulah HCR banyak Membuat program Untuk guru Nanti ada Kang Kodi Ikut tuh Program-program HCR yang untuk Pendidik bangsa Karena ketika Anda Jadi guru Sudah memutuskan Jadi guru Maka di saat Yang bersamaan Anda seorang Pembelajar Seorang belajar Yes Apalagi kan Nah untuk mengajar itu Cerita itu Teman-teman semuanya Untuk mengajar itu Untuk mengajar itu Ada beberapa Fungsinya Story untuk mengajar itu Ini beberapa yang saya Rangkum Sebenarnya banyak Pertama Enhancing moral value Untuk apa Ini juga research saya Bagaimana cerita itu Untuk moral value Nah teman-teman semuanya Yang pertama Untuk moral value Menanamkan moral Ada banyak caranya Saya sebetulnya Kalau PC saya Tadi saya mau bercerita Di sesi ini Saya mau storytelling Mau Kasih cerita Buat teman-teman Tapi gak bisa Gak apa-apa Lalu apalagi Yang kedua Untuk meng-explain Big why Teman-teman Misalnya Mau ngajarin agama Itu Anda Gak mudah Kalau hanya Share-share saja Misalnya Oh ini materinya Ngapal-ngapal Gak mudah Tapi dengan cerita Dia akan tahu Oh ini manfaat Dia pernah jadi guru Di cahaya umat SMP Dan SMA Cahaya umat Di Lombok juga Saya juga menjadi guru Di pusat bahasa undrang Itu ngajar Anak-anak Sampai saya juga Ngajar bule-bule Ngajar bule Bahasa Indonesia Jadi mereka Bisanya bahasa Inggris Tapi saya ajarin Bahasa Indonesia Bagaimana caranya Untuk menyampaikan Fadilah-fadilah Manfaat-manfaat Caranya Adalah Dengan Cerita Jadi untuk ngejelasin Apa manfaatnya Belajar bahasa Inggris Apa manfaatnya Belajar matematika Apa manfaatnya Tau pajak Itu dengan cerita Teman-teman Dengan cerita Itu akan Membuat anak-anak Oh iya ya Benar Saya misalnya Saya guru bahasa Inggris Di SMA Saya pernah ngajar Saya bilang begini Anak-anak Dulu pak guru Saya Itu Diolok-olok Sama teman-teman Wah susah Dia bilang begini Halo Wawan Mana bisa bahasa Inggris Ala Wawan Mana kamu bisa Itu kata teman-teman saya Apa saya bilang Dalam hati Masa gak bisa ya Apa benar saya gak bisa ya Yang benar saya bilang Gak bisa Lalu Nah kenapa Sejak saat itu Pak guru belajar Saya belajar Kemana-mana Saya bawa buku Kemana-mana Saya bawa Buku saya Kemana-mana Saya baca Tawel Eh salah Tawel Oh handuk What is your name Where are you from Saya tanya tuh Setelah saya belajar Belajar-belajar Kemana-mana Bawa buku Ternyata Saya mulai bisa bahasa Inggris Tapi teman-teman saya Ngolok Eh Wawan Tidak usah pakai bahasa Inggris Tidak bisa kamu Tidak bisa kamu Tidak bisa kamu Kata teman-teman saya Lalu Saya Kamu tahu Ah bisa nih Bisa Apa yang terjadi Anak-anak Saya akhirnya bisa bahasa Inggris Dan sekarang Bisa kuliah di luar negeri Itu karena Bisa bahasa Inggris Dibiayai saya Dan anak istri Dibiayai Itu karena Bisa bahasa Inggris Kalian gimana Mau bisa bahasa Inggris Mau Pak guru Mau Pak guru Teman-teman semua Ini yang saya lakukan Ketika Kita ingin menanamkan Why Apa pentingnya bahasa Inggris Buat anak-anak kita Bisa dengan cerita kita Bisa dengan cerita orang lain Bisa dengan Kisah-kisah Bisa dengan apapun Kemudian yang ketiga Untuk pengajaran Building rapport Jadi anak-anak tersenang Happy Seru Dengan cerita Kalau bahasanya Bahasa Inggrisnya Seronok Bukan bahasa Inggrisnya Bahasa Melayu lah Oke Untuk Warming up Untuk icebreaking Itu juga bisa cerita Untuk bridging Misalnya mau ngajar apa Misalnya Guru TK Guru SMA Juga bisa Pakai bridging Jadi gak harus cerita penuh Tapi bisa dengan bridging Nah anak Kemarin Pak guru Ke Bandara Kemudian di bandara itu Pak guru melihat Ada Beberapa Alat transportasi Coba kira-kira Apa nak Apa saja Alat transportasi Yang kamu bisa lihat Di bandara Ada pesawat Pak guru Ada mobil Pak guru Ada ini Pak guru Nah ini Kak lagi ngomong Transportasi Ini namanya bridging Untuk Pembelajaran Lalu untuk apa lagi Untuk tools for learning Untuk bahasa Untuk sejarah Untuk apapun Itu bisa dengan Cerita Teman-teman semuanya Saya pengen Lanjut diskusi Untuk teman-teman Lalu terakhir deh nih Yang Juga saya singkat Terakhir lagi Bagaimana caranya bercerita Pertama Tentuin dulu Tujuan ceritanya apa Ini buat pengajarankah Untuk bridging kah Untuk icebreaking kah Untuk membuat anak-anak Ketawa aja Misalnya Untuk fun Boleh Tidak harus misalnya ada Harus ada value-nya Tapi penting ya Pun kalau mau Lucu Jangan sampai Yorok Jangan sampai ini Itu bukan kita Kemudian perjelas Alurnya Tokoh Ada dialognya Kalau cerita itu Itu khasnya Ada alurnya Ada biasanya Ada pendahuluan Kemudian Tengah Ada konflik Kemudian ada akhir Penyelesaiannya Lalu kurangi ceramah Jangan disumpulin Nah jadi Anak-anak Kesimpulan Cerita ini adalah Nah itu Kurang baik sebetulnya Kesimpulan Cerita ini adalah Jangan sombong Kesimpulan cerita ini adalah Rajin-rajin lah Belajar bahasa Inggris Tidak gitu Justru akan beta Otak anak-anak Beta itu Kritis lagi Ya maka Kurangi bahasa yang ceramah-ceramah Nah makanya Jangan sombong anak-anak Dan begitu seterusnya Next apa lagi Kang Maksimalkan suara Ini nanti Kapan-kapan kita belajar A voice Kemudian Gester Yang kelima Gester Ada gester kita Ada ekspresi Jangan datar Dari awal sampai akhir Nah Berapa waktu lalu ada Dua kisah Pada zaman dahulu Kalah Kalah sekali Oh datar semuanya Kurang pas Bahasa hipnosis Bahasa yang Menguatkan anak-anak Saya yakin Anak-anak Kalau di cerita ini Pak guru bisa Kalian lebih bisa Ini bahasa hipnotis Untuk anak-anak Pak guru percaya Kalian Mengambil hikmah Terbaik dari cerita ini Ini bahasa-bahasa Inggris Saya yakin Kamu bla 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 Yang positif Kemudian boleh juga Bercerita itu Pakai peraga Pakai video Pakai film Dan lainnya Boleh teman-teman Next Kang Nah Ini ilmu Ini banget Dari Kang Harry Kalau bercerita itu Jujur Jadi misalkan Jujur Tidak Kita lebih-lebihkan Kemudian Kita juga Berintegritas Apa maksudnya Kita tuh melakukan Apa yang kita ceritakan Nggak ngecap doang Kita tetapi laksanakan We do what we tell Dan terakhir adalah Peduli Kita itu Peduli Dengan kondisi Anak-anak kita Kita cinta pada mereka Dan kita ingin Menebar cahaya Melalui cerita Kita ingin Menebar cinta Melalui cerita Terakhir teman-teman Kita semua Adalah pencerita We are all Storyteller Kita semua Punya cerita Lebih-lebih guru Coba lihat Apa kata Hasan Albana ini Tentang guru Next Kang Boleh dibaca ini Boleh anda lupakan Yang lain Tapi ingat ini Next Terakhir Kang Next lagi kali Guru sejati Adalah mereka Yang pada dirinya Terdapat cahaya Kelemah lambutan Kasih sayang Dan rahman rahim Pada sesama Ada cahaya teman-teman Sebagai guru Maka guru yang Bercahaya Guru yang Menambarkan cahaya Adalah dia Yang menembarkannya Dengan hikmah Dengan penuh makna Dan salah satu caranya Adalah Dengan cerita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kawan Ini materinya singkat Padat Dan luar biasa Menggugah ya Nah setelah ini Barangkali ada yang Mau bertanya Boleh nanti Di kolom chat Atau kalau ingin Bersuara Di hand Apa Raise hand Oke Wah ini mantep Sambil Belajar Sambil nyatet-nyatet Juga ternyata Luar biasa Storytelling Itu Powernya bisa Kemana-mana ya Kawan Jadi gak hanya Gak hanya untuk Berdongeng Ke anak Ternyata Selama ini kan Kalau denger Storytelling Biasanya Lomba storytelling Anak-anak SD Gitu cerita Dongeng Kayak gitu Ternyata Dongeng sebelum tidur Iya betul Sebelum tidur Luas dan Semua profesi Itu perlu Banget storytelling Betul Makanya saya Lebih prefer Menyebut diri saya Storyteller Daripada Daripada pendongeng Walaupun gak apa-apa Juga Kalau ada orang Yang manggil Pendongeng Kenapa Tapi storyteller Agar Orang tahu Bahwa cerita itu Gak hanya untuk Dongeng Untuk anak-anak kecil Tapi untuk Banyak hal Sehari-hari Kita bisa cerita Itu Kang Mbak Resti Yuk silahkan Kalau ada yang mau diskusi Sudah ada yang bertanya Di kolom chat Kawawan Dari Kang Harry Mau nambahin Boleh Kang Harry dulu Mau menambahkan Silahkan Banyak yang bertanya Dan sudah ada yang bertanya Beberapa kali Karena nunggu banget Ini ada Pak Pak Makmur SPD Ini tadi udah berapa kali chat Katanya Maaf coach Bagaimana cara Membuat cerita Dalam pelajaran Matematika Iya Saya bukan guru matematika ya Jadi saya jujur Gak ada experience Nah tadi ini Tips bercerita adalah Jujur Harness Integrity Kita Harness Jujur Integrity Kita melakukan apa yang kita Ceritakan itu Dan care Peduli Ini dari Kang Harry Bagus sekali Jujur saya Tidak punya experience Untuk matematika Tapi Kalau misalnya Mau bercerita Tentang matematika Anda bisa nanamin Big why Tentang matematika Orang kan gini Anak-anak tuh Susah matematika Bu saya Apa yang bertanya tadi Mbak siapa Pak Makmur Bapak-bapak ya Pak Makmur Pak Makmur Pak Makmur Saya itu Orang Yang Bukan gak Ya entah Karena jadi korban Anak-anak tuh kan korban ya Saya juga pernah anak-anak Dan Dulu saya digetok Kalau bahasa Indonesia Saya digetok Sama guru matematika Kamu gitu-gitu aja Gak bisa Saya di Aduh Sejak saat itu Saya gak mau Belajar matematika Dan sampai sekarang Saya nyesel sekali Gak belajar matematika Kelas 2 SD Saya nyontek terus Matematika 4 5 SD Nyontek terus 6 SD Nyontek terus Matematika Kelas 1 SMP Nyontek matematika Kelas 2 SMP Nyontek matematika Sampai SMA Untuk naik kelas Itu nyontek matematika Sampai akhirnya Tobat berhenti nyontek Kelas 3 SMA Setelah ketemu guru saya Namanya Pak Irwan tadi Itu menginspirasi saya Dan sampai detik ini Saya sedih Menyesal Tapi saya terima Saya Gak bisa matematika Saya gak mudah Jadi apa yang terjadi Saya gak bisa matematika itu Kadang-kadang membayangkan sesuatu Tidak mudah Perlu saya dicoletin dulu Kadang-kadang ngitung-ngitung Gitu Ah bentar Bentar Gimana gimana Atau saya suruh istri saya Kalau tentang hitung-hitungan Ke istri saya Karena gak mudah Saya ngebayangin Ininya Inilah ruginya Tidak Belajar matematika Nah Pak Makmur Anda bisa menceritakan Cerita saya ini Kemalangan saya ini Untuk memotivasi Murid-murid Anda Agar Beliau Agar murid-murid Anda Belajar matematika Boleh ceritain saya Ah kayak gini Itu sudah jadi cerita Yang tadi itu Anda mainkan alurnya Ada seorang Namanya Sebut boleh nama saya Atau pakai nama saya Sebut saja namanya mawar Boleh Pak Makmur Jadi Anak-anak gak hanya Harus bisa matematika Karena gak akan mudah Untuk langsung semuanya bisa Tapi kasih tahu Mengapa perlu belajar matematika Ini paling Ini di semua Pata pelajaran teman-teman Matematika IPS Kemudian bahasa Inggris Dan lain-lain Itu Perlu mereka tahu Kenapa sih Harus belajar Misalnya nih Anak saya Anak saya homeschooling Naji Dia Dia wajib tahu Kenapa Mengapa dia mengaji Mengapa dia solat berjamaah Nah Mengapa-mengapa ini Itu paling Bagus Salah satu Paling bagus Dengan cerita Misalnya Tentang Solat berjamaah Saya kisahkan Cerita tentang Sahabat Sahabat yang Buta Siapa namanya Abdullah bin Umi Maktub Itu saya kisahkan Wahai Rasulullah Saya ini buta ya Rasulullah Lalu ada binatang buas Kalau di jalan ya Rasulullah Saya gak bisa jalan ya Rasulullah Apakah aku boleh Tidak Solat di masjid ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Rasulullah menjawab Boleh Lalu Ketika beliau pergi Abdullah bin Umi Maktub Sini 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 Apakah kamu mendengar azan Ya Rasulullah Saya mendengar azan Kalau gitu Kata Rasulullah Rasulullah mengubah jawabannya Mungkin ada wahyu Kalau begitu Kamu Harus solat di masjid Apa yang terjadi Yang buta Tidak bisa melihat Pakai tongkat Takut binatang buas Belilah orang Sahabat pertama Yang ke masjid Waktu subuh Bahkan beliau Menjadi muazzim Rasulullah Abdullah Ini saya kisahkan Ke anak saya Anak saya Dan ini juga Saya kisahkan Anak-anak muda Saya kisahkan Ke anak-anak SMA Oh dia Manggut-manggut Oh iya Pak Makmur Anda cari cerita Anda boleh gunakan Cerita saya tadi Saya izinkan Betapa Nelongsonnya Tidak bisa matematika Nah ketika Dia senang Tahu manfaatnya Tahu faedahnya Tahu fadilahnya Tahu benefit yang membuat dia Dia akan bisa sendiri Matematika Dia akan Pengasa otaknya Oh iya Saya mau Saya mau bisa Saya mau bisa Itu Pak Makmur Kalau bagaimana Cara kita matematika Saya Gak bisa jawab Karena saya Gak pernah Saya juga gak bisa Soalnya Matematika Kalau man Ini di grup Di chat Ada yang bilang nih Bu Siti Nur Hayati Izin sharing Saya keterlukan guru matematika Katanya Soalnya Monggo Boleh Coba teh Ibu Siti Nur Hayati Sebentar Ibu Siti Ini Monggo Monggo Mungkin Tahu tekniknya Karena kan juga Ada soal cerita Matematika Ada soal cerita Pak Budi Membeli Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin sharing Mungkin dari pengalaman Kebetulan Kalau sekarang Saya ngajar di SD Sebetulnya Tapi Kualifikasi saya Ketika kuliah itu Memang ngambil pendidikan Matematika Kebetulan Jadi Memang sebenarnya Apalagi matematika Bukan hanya bahasa Inggris Biasanya yang Paling menjadi Sesuatu yang menakutkan Banget buat anak-anak Memang matematika Jadi kalau misalkan Ujuk-ujuk Ketika kita awal Ngajar langsung Ujuk-ujuk Ini ya rumusnya Langsung gitu Udah anak-anak langsung Pingsan mungkin Di kelas semuanya Nah memang Benar yang tadi Dikatakan oleh Kawawan Untuk mengajarkan Matematika Di awal itu Kalau para guru Pasti udah gak asing lagi Ada yang namanya Apersepsi Dimana di tahap Apersepsi ini Kita itu Seorang guru itu Harus Menjelaskan Apa sih manfaat Dari materi yang akan Kita bahas hari ini Salah satunya Kalau matematika Memang kalau saya Pengalaman Pribadi itu Selalu disampaikannya Melalui sebuah cerita Misalnya Kalau misalkan Di materi skala Skala itu kan Biasanya berhubungan Dengan peta Atau misalkan Globo Kenapa sih kita Harus belajar skala Nah saya biasanya Waktu itu Pengalaman gini Ceritanya ke anak-anak Kalau misalkan Gak ada skala Misalkan kalian Mau bikin rute Atau peta Dari rumah kalian Ke sekolah aja Jangan terlalu jauh Atau ke suatu daerah Nah kalau misalkan Tidak ada skala Kalian bisa bayangkan Kalian butuh Buku gambar Segede apa Kalian butuh Media gambar Yang sebesar apa Untuk menuliskan Jarak dari rumah kalian Ke sekolah Kalau misalkan Tidak ada skala Anak-anak Oh iya ya Kayak gitu Nah kemudian Bisa juga Ceritanya itu Persepsinya Kita ambil dari Para ilmuwan Ataupun para penemu-penemu Yang menemukan Rumus itu Misalkan kalau Pitagoras nih Kan Pitagoras itu Diambil dari penemunya ya Nah kita ceritakan saja Tentang misalkan Kisahnya Pitagoras itu Sampai dia menemukan Rumus Pitagoras itu Seperti apa gitu Atau kalau misalkan Di materi bilangan itu Biasanya saya ceritakannya Tentang Al-Hawarizmi Nah beliau yang menemukan Bilangan nol itu Kenapa sih Bilangan nol itu Ditemukan dan itu Sangat penting Saya bilang ke anak-anak Kalau tidak ada Angka nol Kalau tidak ada Bilangan nol Itu tidak akan ada uang Kata saya itu Dan seterusnya Jadi kalau misalkan Dalam matematika itu Biasanya yang paling sering Yang paling mudah Mungkin untuk Aprosepsi itu Saya ambil dari cerita-cerita Para penemunya gitu Dari rumus Atau materi yang akan Kita Ajarkan hal itu Itu mungkin sharing Dari pengalaman Yang sering saya Apa ya Lakukan mungkin Thank you Mbak Siti Nurhayati Terima kasih Bangga Tani Bu Siti Guru anak saya Cihun Keren Mbak Siti Nurhayati Terima kasih banyak Jadi tadi saya juga Nyebut di Penjelasan saya Di slide Itu ada namanya Bridging Atau Anda menyebutnya Apersepsi Nah ini bagus banget Apersepsinya Kemudian itu bisa Dengan cerita Kalau boleh Itu matematika Karena banyak yang Gak suka Nah sebelumnya Sebelum belajar Itu cerita dulu Itu akan Nguatin banget Dua menit Tiga menit aja Kisah tokoh tadi Al-Khawaritmi Atau siapa lagi Habibi Yang memang itu Dengan matematika Dia mengubah dunia Nah nanti anak-anak Itu akan Oh penting ya matematika Seru ya matematika Bahkan dengan video Juga boleh Untuk menceritakan Pentingnya matematika Itu bakalan Berdampak sekali Kemudian Ya itu Terima kasih Mbak Siti Tepuk tangan dong Untuk Mbak Siti ini Keren Luar biasa Kawan ada tambahan Dari Kak Diki Kang Diki Nanti Kang Diki Bersuara ya Kang Diki ini Adalah pengajar Di sekolah alam CKS Dan beliau bilang Banyak matematika Di sekitar kita Ini jawaban yang Sangat indah banget Banyak matematika Di sekitar kita Anak saya Yang satunya lagi Dia belajar matematika Waktu di kelas Dua Atau di kelas Satu Saya Saya amaze banget Dengan itu Karena gurunya Mengajarkan Fai Lihat Itu di atas Kawat listrik Ada lima burung Terus Ketika Ada angin gede Dua burungnya terbang Kira-kira Ada berapa ya Burung Yang nemplok Itu di kawat Itu sederhana Kayak gitu sih Fai Jadi Ngelihat burungnya dulu Merasakan dulu Angin yang mengembus Burung itu Sampai dia terbang Dua Terus dia ngitungnya Dengan bahagia Coba kan bisa Dibilang kayak gini Lima Kurang tiga Lu hitung berapa Sama dengan berapa Pake burung Pake angin Harus terbang Dulu Diliatin Apaan sih Tapi dengan kayak gitu Itu jadi bahagia Temen-temennya Kang Diki Di sekolah Alam CKS Mengajarkan Diameter Dengan langsung Menghitung Diameter Pohon Yang ada disitu Diameternya itu Diukur Dengan cerita Ini pohon Udah berapa tahun Banyak menyerap Butiran-butiran air Sehingga tanah disini aman Tidak akan longsor Dan lain sebagainya Dan pohon berapa tahun ini Dia punya diameter Dia punya Apa selain diameter Jari-jari Karena saya lupa juga Itu Itu diceritain So beautiful Dan banyak banget Matematika Di sekeliling kita Temen-temen yang berbahagia Saya gak tau Ceritain algoritma Kalkulus Itu kayak gimana Nyeritainya Saya gak tau Belum nyampe Kesana makomnya Namun begini Di dalam setiap materi Selalu pasti ada Why What How Why What How Kebanyakan dari kita Seorang guru Langsung bicara How How Gimana caranya sholat Gimana caranya melakukan ini Gimana supaya bisa itu Padahal Perlu ada Persepsi Tadi yang kata Abus Siti Perlu ada sesuatu Yang mengawali itu semuanya Supaya apa Supaya si murid kita Pembelajar Anak-anak kita Mahasiswa Mahasiswa kita Engage Dengan kita Nah Engagement itu Dibangun dengan Yang namanya Storytelling Dimana adanya Engagement Di Why Why Matematika Important Why Kalkulus Important Kalau saya gak bisa Nyeritain yang terakhir Tapi saya bisa Nyeritain yang sederhana Sama kakak Alia Alia Kursus Kawawan Tadi bisa diceritain Betapa Longsonnya dia Cerita saya juga Sampai sekarang Terima kasih Pak Mak Pak Makmur Terima kasih Terima kasih Al-Amin Al-Amin Apa itu Al-Amin Orang yang dipercaya Nah Rasulullah ini Orangnya dipercaya Banget sama orang-orang Quraish Suku Quraish Percaya banget Sama Rasulullah Eh tapi Ketika Rasulullah Menyebarkan agama Pada saat itu Langsung Rasulullah Dibenci banget Sama Quraish Dibilangnya tukang tipu Dibilangnya tukang sihir Dibilangnya tukang jualan Apaan Dibilangnya Kaleng-kaleng Dan lain sebagainya Orang-orang Quraish Jadi benci banget Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi tau gak Sebenci-bencinya mereka Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang katanya Membawa Agama yang jelek Agama yang buruk Memisahkan anak Dari bapaknya Itu orang Quraish Kalau lagi mau piknik Keluar dari Mekah Ke kota yang lain Jauh dari Mekah Terus dia punya Barang berharga Tau gak Barang berharganya Dititipin sama siapa Barang berharga Orang sa kampung itu Dititipin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kebayang gak sih Kita benci Sama seseorang Tapi gak ada orang lain Yang bisa lebih Kita percaya Dibanding orang yang kita Benci itu Jadi tuh ya Orang-orang Quraish Bilangnya ke Rasul Ya Muhammad Titip Atulah Tapi dalam hati Benci Banget Nah Teman-teman Yang tadi itu Cerita penuh Makna Tapi dibuat ringan Dengan apa Dengan cerita Seperti kita lagi Menceritakan Ada peri terbang Punya sayap Yang tipis Terus bajunya Warna-warni Warna pink Terus mau ada apapun Tinggal bilang Tring 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 Jadi Padahal Pret Jadi dari Hongkong Kita cerita Rasulullah kita Kita cerita Nabi kita Gak pake tuh Yang menarik Menarik Gak pake tuh Gimana ya ngomongnya Orang yang benci Tapi butuh Gak pake Ayo Kita buat ringan Cerita-cerita Yang berat itu Supaya gampang Dikunya Oleh anak-anak kita Betul Teres Masya Allah Thank you Mantap Pertanyaan berikutnya Kawawan Itu saya dapetin Cerita itu Dari buku Rasul Muhammad Is my hero Oh Ya Dia Bunda Muhammad Muhammad Is my hero Itu ceritanya Jadi ringan banget Aduh Bunda Ari Ceritanya indah banget Luar biasa Terima kasih teman-teman Tiga Raksa Eh Kak Resti Ada Kak Luki Mau nanya Tapi pengen live Katanya nanyanya Boleh Dari tadi Tepuk tangan terus Tiap kawan Menjelaskan Tepuk tangan Virtual Kak Luki Ini Mangga Kak Luki Kalau mau bertanya Live Ya Halo Ya Halo Halo Koko Nata story talik Banyak manfaatnya Ya gak cuman cerita yang diberikan Tetapi juga Ada Inti-inti yang bisa Kita ambil Nah Menurut Kak Wawan Saya ingin bertanya Tips and tricknya aja Kalau tadi itu Kan ada quote yang bilang Nasib suatu negara Bergantung dengan Cerita yang Berkebak Di negara itu Ya Nah Yang mau saya tanyakan adalah Kalau misalnya Cakupan itu Kita bikin Jadi lebih kecil Misalnya Ke pribadi Ataupun Ke keluarga Nah kira-kira Ada gak Tips and trick Yang Untuk cerita Yang Lebih sederhana Tetapi Bermanfaat Untuk Perkembangan Diri Ataupun Keluarga Begitu aja Kak Wawan Dan Kang Hari Keren banget materinya Malam ini Thank you Ini tips dan trick Berceritanya ya Kang ya Betul Halo Kak Wawan Terima kasih Betul sekali Kalau itu tadi Luas sekali Risetnya Tapi tentu Itu bisa juga Dikerucutkan Ke rumah tangga Rumah tangga kita Ke anak-anak kita Ke rumah-rumah kita Cerita apa Yang paling sering Didengarkan Itu akan Paling berpengaruh Pasan apa Yang sering kita Ulang-ulang Lalu cerita-cerita itu Itu akan menjadi Anak-anak kita Kalau saya Misalnya itu Paling banyak adalah Kisah-kisah Rasulullah Ke sahabat Tapi dongeng juga Saya ceritakan Karena dongeng juga Banyak sekali Makna-maknanya Buat mereka Jadi kalau kami Di rumah Agar apa Agar banyak Referensi anak-anak kami Agar anak kami Bisa melihat Dari sudut pandang Titik pandang Bahkan dari Macem-macem Itu Sudut pandang mereka Nanti Prim berpikir mereka Itu akan lebih luas Dengan banyak cerita Yang kami sajikan Mulai dari Kisah Nabi Itu paling pertama Karena kami muslim Karena misi kami Di situ Para sahabat Di sana Kemudian Yang kami ceritakan lagi Dongeng-dongeng Senderhana Yang itu Impactful Kami ceritakan Misalnya Kalau dongeng Misalnya Ada seorang anak Ini nanti Boleh Anda ceritakan Tapi biasanya Saya pakai gambar Ceritakan ini Boleh dengarkan Baik-baik Teman-teman Kan di sini Kang Heri Soalnya saya Kedengeran Kedengeran Jelas Oke Jelas Kak Jelas Di sini Ada jurnal syukur Betul Ya Itu selalu ada Jurnal syukur Jurnal syukur Saya Mengingat Jurnal syukur Saya mengingat Cerita ini Ada seorang anak Sebut saja Namanya Luki Luki ini Kepalanya Botak Tapi Tapi Gak hanya Botak semua Ada rambutnya Kesisa Tiga Luki ini Setiap bangun Bangun tidur Dia kehilangan Rambutnya Satu Hilang satu Jadi berapa Dua Tinggal dua Apa kata Luki Setiap pagi Alhamdulillah Rambut saya Masih ada dua Dia kemudian tetap Senyum Dia jalan Ke rumah Temannya Dia menyapa Orang lain Dengan baik Dia penuh Semangat Si Luki Tapi Malam harinya Dia tidur lagi Ketika dia tidur Kemudian terbangun Ternyata Rambutnya Kini tinggal Satu Apa kata Luki Alhamdulillah Rambut saya Masih tinggal Satu Dia gak mengelut Teman-teman Rambut saya Masih tinggal Satu Dia terus Menyapa orang lain Dia senyum Dia sayang Sama orang tuanya Dia semangat Belajar Dia Sungguh Tapi rambutnya tinggal Satu nih Yang lain botak Dia tidur lagi Lalu Apa yang terjadi Esok paginya Rambut Si Luki Kira-kira Apa kata Si Luki Alhamdulillah Mulai hari ini Saya tidak perlu Lagi beli Sampu Ini anak saya Itu Kayak It's so deep Kata anak-anak saya Saya mulai hari ini Tidak perlu Beli Sampu Tang Luki Dan teman-teman Apa pelajaran Apa makna Yang diambil Dari cerita ini Tang Prima Atau teman-teman Semua Apa Yang di Ambil Hikmah Dari cerita ini Apa yang dipelajari Lalu ada hal positif Berarti ya Masya Allah Siap Ada yang komen Luki Selalu bersyukur Selalu ada cara Untuk bersyukur Jurnal syukur itu Selalu yang baik-baik Tapi kadang Yang kurang baik Bahkan Orang yang luar biasa Yang kurang baik Mendiasyukuri Disibuki tadi Lalu ada banyak Cerita-cerita juga Saya ceritakan Ke anak-anak saya Misalnya ada seorang Ulama Oh ini banyak sekali Ini yang komen Ada rasa syukur Di segala banyaknya hal Terima kasih Ini banyak sekali komen Di chat Terima kasih teman-teman Bersyukur Dan melihat segalanya Dari sisi yang berbeda Karena selalu ada Dua sisi Hitam dan putih Wah Mantap Mbak Kia Muktidah Keila Selalu bersyukur Apapun keadaannya Dan positif thinking Sang Heri ini Kayaknya ngetik Serius banget Lagi ngetik Soalnya banyak pertanyaan Yang perlu dijawab Oh siap kak Jawab kak Sudah dijawabin Luar biasa Teman-teman semuanya Saya misalnya ke anak saya Saya Kisahkan ini Apakah kisah itu juga berat? Enggak juga Kisah itu ringan Nah tadi Diringankan kisah itu Bahasanya sehari-hari Terhana ke anak-anak kita Bahkan ke murid Anda SMP SMA Yang jadi trainer Nanti Nanti Belajar di Kang Heri Bagaimana Menggunakan Storytelling Untuk mempengaruhi Audiens Sebagai trainer Itu dibelajar di Kang Heri Dan katanya Kang Heri Akan ada kelas nanti Bulan Desember Mudah-mudahan Diwujudkan Dan itu Impactful sekali Amin Saya Pernah cerita Ini juga ke anak saya Ada seorang ulama Ini saya ngomongin Sama anak saya Ada seorang ulama Ulama ini Ahli ilmu Biasa Sangat luar biasa Beliau Sangat cinta Pada ibunya Beliau rela Lakukan apapun Untuk Seseorang Yang bernama Satu hari Sang ibu Meminta Beliau Untuk Membawakan air Kalau zaman sekarang Tinggal pencet Dispenser Langsung ambil air Betul gak nak? Betul Tapi zaman dulu Beda Beliau harus Jalan jauh Untuk mengambilkan air Kemudian Sang ulama ini Jalan jauh Dan kemudian Kembali membawa air Ternyata Ibunya Sedang tidur Ibunya sedang tidur Dia tidak rela Membangunkan ibunya Karena ibunya tidur Karena dia gak pernah Buat perjanjian Sang ulama ini Pada ibunya Untuk harus membangunkan Gak rela Bangunin ibunya Lalu apa yang dilakukan? Karena saking baki Sama ibunya Sang ulama ini Sejak malam itu Dia pegang Dia berdiri Dan tidak tidur Dia memegang air itu Sampai ibunya terbangun Di pagi Dia tidak rela Membangunkan ibunya Saking cinta Padanya Dia pegang Terus kelas itu Dan memberikan Kelasnya Pada ibu Cinta seorang ulama Pada ibu Kenapa gak dibangunin Kenapa gak Dibangunin Ya sayang Karena ibunya Gak mau Ganggu tidur Kalau kita Wimono Mama Ibu Ibu lagi tidur Wah Wah Dia main Di ulama ini Gak mau Ngebangunin Dan megang Kelasnya Sampai ibunya Ini kan kisah Ini kisah nyata Dan jadi ringan Dengan cara-cara kita Menarasikannya Kepada Anak-anak kita Terima kasih Kang Harry Terima kasih Teman-teman semuanya Adakah lagi Pertanyaan Atau apa yang Ingin disampaikan Tapi gak bisa Semua Karena Waktunya terbatas Kira-kira Berapa pertanyaan lagi Ini ada yang Mau nanya live juga Katanya Oh iya Sebelum Jangan lupa Ikut Kelasnya Kang Kodi Kang Siapa Kodrian Syah Jangan lupa Bang Odi Kapan itu Kang Jangan lupa Ikut Untuk para penyedibangsa Itu sangat Powerful Karena nanti mungkin Juga akan belajar Pola-pola bahasa Yang Persuatik Nah itu juga Penting sekali Dan cerita juga Salah satunya yang Mempersuasi Murid-murid kita Untuk bergerak Untuk meluhurkan mereka Memulihakan murid-murid kita Dan bergerak Di jalan cahaya Siap Jangan lupa Ikut kelasnya Siap Bang Kondri Kelasnya insyaallah Desember juga Yang terdekat Kelas adalah High Class Respon High Class Respon For Pendidik Bangsa High Class Respon For Teachers Gitu Jadi akan ada Di hari Ahad nanti Insyaallah Tanggal 8 November Dan tanggal 15 November Empat kali pertemuan High Class Response Untuk Pendidik Bangsa Ini badge kedua Dan hanya 129.000 Di kelas yang biasanya 500.000 Teman-teman semuanya Boleh ikutan Boleh daftar Nanti ke HCR.id Garis miring Pendidik Bangsa Itu nanti Discount yang tadinya 500.000 Jadi cuman 129.000 Dengan 30 lebih video Empat kali zoom Dan Pendaftarannya pun 50% Akan diberikan untuk Rumah Tafid Insyaallah Jadi silahkan Ditunggu Dan kemarin kita Memberikan Baru saja Menyumbangkan Pendaftaran yang Didapat dari Batch ke-1 50% nya Untuk Pesantren Saudagar Tafis Di Lombok Barat Dekat rumah Kawawan Kayak gitu Ini Kawawan Teresti silahkan Teresti yang pegang acara Berapa menit lagi Jadwalnya Dikasih tahu Jangan bertanya Sama pembicara Dikasih tahu aja Langsung sama Teresti Berapa lama lagi Tinggal 4 menit lagi Ini Kang 3 menit Sudah berlumah lagi jamnya Tinggal 3 menit Tinggal 4 menit lagi Dan Saya ingin cerita Bukan ingin cerita Tadi ada pertanyaan Dari Kang Atar Saya Sampai cerita Kiamat Udah tinggi banget Itu chatnya Udah gak tau kemana Saya sampe cerita Tentang kiamat Ke anak saya Yang masih TK Gitu kulang kembih Ceritanya ya Teresti ya Iya betul Sampai saat ini Anak saya ketakutan Kalau dengar kata kiamat Ini juga yang pernah Diterima oleh anak saya Di kelas 2 Pada saat itu Yang dia tuh Nangis terus Terus ngedenger Langsung Sampai gak mau sekolah Dan lain sebagainya Pas ditelah Kenapa Ada apa Ternyata cerita Gurunya Gurunya bercerita Tentang dahsyatnya Hari kiamat Belum saatnya Untuk anak-anak kita Mendengarkan cerita Yang sedemikian Mengerikan Kemudian dengan visual Yang luar biasa Dahsyat Seperti buru-buru Yang Bulu-buru-burung Yang beterbangan manusia Kayak begitu Oh orang-orang Ada saatnya Untuk TK Apa ceritanya Yang ringan-ringan Saja Tadi cerita Tentang ulama Bisa diceritain Kenapa Karena anak TK Sering banget Menengke-nengke Ibunya Minta dibuatin apa Dibuatin apa Supaya lebih menghormati Lebih menghormati Lebih tahu Ibunya lagi bobor Didiamin dulu Itu bisa diceritain Kayak gitu dulu Yang asik-asik Keindahan surga Betul Aisyah Bisa diceritakan Keindahan surga Hebatnya puasa Bisa Diceritain Ke anak TK Kiamat Nanti Anak kelas non SD SMP Boleh Gitu guys Gitu Teres Iya Pertanyaan penutup Jadi mohon maaf Yang tadi pengen nanya live Karena Apa daya Waktu yang Harus memisahkan kita Karena Kawan juga besok ada kelas Jadi Perlu mempersiapkan Untuk kelas besok ya Kawawan Jadi Kita akan Berakhir Untan juga Dan Sebelum berakhir Apa akan foto dulu Kang Prima Ya sebelum berakhir Besok teman-teman semuanya Ini silahkan Dipersiapkan fotonya Besok teman-teman semuanya Ada Dari Bu Kastini S. Kaspan MPD LCPC Tuh liat tuh Ini free webinar ya Kang Ini free webinar The Art of Forgiving for Teachers Guru ini Aduh Guru ini banyak Banyak merasa dirinya menjadi korban Korban dari orang tua murid Yang gak mau ngerti Taunya pengen dia Mereka dipermudah Tanpa mereka Si orang tua murid ini Mempermudah tugas gurunya Pengen banget Dipermudah sama manajemen sekolah Karena manajemen sekolah Banyak menuntut Pengen banget Di sama anak-anaknya Bok ya Kalau ngomong itu Diperhatiin Jangan dicuekin Apalagi dibully Aduh Sepertinya setiap guru butuh The Art of Forgiving Bagaimana cara memaafkan Tiga langkah kunci menjadi guru penyabar Dan Pemaaf Besok malam guys Free Ini kan cuma guru nih Yang butuh ini mah Bukan cuma guru yang butuh ya Karena setiap diantara kita guru Dan setiap diantara kita murid Muka boleh ikutan Silahkan Undang teman-teman Anda Untuk besok Sahabat-sahabat semuanya Bahkan Yang berbayar itu hari ahadnya Sebelum berbayarnya Masya Allah Sebelum yang hari ahad Banyak yang free Untuk Anda mudah-mudahan Bermanfaat The Art of Forgiving For Teachers Tiga langkah Menjadi guru penyabar Dan pemaaf Bang Odi Kemarin udah ngomongin persuantrik Malam ini ngomongin Tentang betapa hebatnya Bercerita Sahabat-sahabat semuanya Betul Kita semua guru Insya Allah Kita semua pendidik Dan besok Menjadi guru yang Pemaaf Termasuk juga Pemaaf Hari Karena ini Kelas cerita Saya tutup dengan cerita ya Boleh Munggo Ceritanya 2 menit Terima kasih Tepuk tangan deh Untuk HCR Teman-teman semuanya Luar biasa HCR Inspirasi Kita semuanya Teman-teman Ini cerita bersama Boleh Anda terlibat Nanti redaksinya Anda Ikuti juga Apa yang saya sampaikan Boleh ya Kalau yang siap Boleh tangannya jempol Begini boleh Ini cerita bersama Dan semua kita bercerita Ini mungkin ceritanya 1 menit 2 menit Sampai 3 menit Boleh yang siap Boleh Kasih jempol Good Oke Ini baru kedua kali Saya ceritakan Cerita ini Di sebuah desa Teman-teman Sebelum saya ceritain Nanti Anda Berdoa Sesuai dengan Mirip seperti apa Yang saya sampaikan Redaksinya Positif Dan memberdayakan Diri kita Siap ya Di sebuah desa Sudah lama sekali Jatuhun hujan Orang-orang sedih sekali Mereka ingin turun hujan Sampai Ada seseorang Yang mulai Mengangkat tangan Dan memohon hujan Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Tuhanku Turunkanlah hujan Ya Allah Ya Tuhanku Turunkanlah hujan Karena dia berdoa sendiri Hujan belum turun Kemudian Dilanjutkan oleh doa Yang sama lagi Oleh seseorang lainnya Onggo bang hari Dia berdoa yang Senada Mirip Dengan doa Yang pertama tadi Ya Allah Dia berdoa Setelah Ya Allah Ya Tuhanku Turunkan hujan Tapi tu hujannya juga Belum turun Kemudian Mbak Resti pun Melanjutkan doa Yang Senada Dengan khusus sekali KS Berdoa Ya Allah Ya Allah Turunkanlah hujan Tapi Hujan tidak turun Sampai kemudian Kang Luki Berdoa lagi Siap-siap Mbak Suci Ya Allah Ya Tuhanku Ya Allah Ya Tuhanku Turunkanlah hujan Di desaku ya ini Tapi hujan Masih belum turun Kemudian Mbak Suci Berdoa lagi Ya Allah Ya Tuhanku Turunkanlah hujan Kemudian Kang Luki Memohon ampun Dengan sedih Dengan Harus sekali Kang Luki juga ikut berdoa Bersama-sama Ya Tuhanku Kata Kang Luki Ya Tuhanku Turunkanlah hujan Dan kini Hampir semua Di desa itu Mengangkat tangannya Minta ampun Kepada Allah Minta ampun Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan meminta Turun hujan Mari teman-teman Kita doa sama-sama Ya Allah Ya Allah Ya Allah Turunkanlah hujan Di desa ini Turunkanlah hujan Di desa ini Allah menurunkan keajaibannya Hujan pun Turun setelah semua Berdoa dan bertindak Agar turun hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Taresti sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih mudah-mudahan banyak pembelajaran yang diambil. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Teman-teman dari Provokasi Talk, ada Tehesti, ada Tehena, ada Koluki, ada Mas Budi Dewo. Terima kasih sudah hadir, luar biasa. Sampai ketemu nanti teman-teman semuanya di hari Ahad, insya Allah. Di hari Ahad, di High Class Response untuk pendidik bangsa. Terima kasih teman-teman Kang Herit, terima kasih banyak udah bersamai. Terima kasih banyak, ilmunya luar biasa. Ya hari Sabtu, gimana hari Sabtu? Gimana kakak, ada pertanyaan? Nanti rekamannya bisa dibiarkan. Nih, hari Sabtu, silahkan. Daftar di hcr.id, garis miring, the art of forgiving. Aduh, panjang banget ya. The art of forgiving. Atau boleh ditanyakan pada orang yang mengundang Bapak Ibu ke sini, juga insya Allah nanti di-share info lebih lanjutnya untuk webinar esok. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sedang bersamai sampai jam 21. 21. Apa yang di-share info terikutnya? Sudah ya? Sudah semua disampaikan? Alhamdulillah. Amin. Ini sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Semuanya banyak ya, Mak? Semuanya banyak. Semuanya semua. Kawan, terima kasih barangkali mau memiliki teman dan mempersiapkan untuk kelas besok. Iya. Kawan juga lagi mempersiapkan proposalnya. Jadi doakan teman-teman semuanya supaya studinya di Malaysia lancar. Di doakan. Proposalnya disetujui. Dan beliau yang storyteller nomor satu di Indonesia. Pada masanya juga akan menjadi storyteller nomor satu lagi nanti insya Allah. Kedepannya. Amin ya, Rahman. Itu. Terima kasih Kak Luki, Kak Diki, Bu Iis Irma, Bu Faridah Setubondo. Terima kasih Kak Diki. Thank you. Terima kasih. Nuhun. Nuhun Kang, udah ikut berdoa tadi. Mantap doanya. Itu doanya bisa disebarkan semua orang. Doa yang sama. Doa yang serupa. Mudah-mudahan proposalnya disetujui. Amin. Amin, amin. Thank you, Kak. Salam-salam sama anak-anak ya. Terima kasih. Bapak, anak sudah dipegang. Sudah dibawa. Terima kasih, Jin Lee. Sudah, selamat ketemu besok malam. Baik, Pak. Banyak banget, Pak Ibu. Kita tutup dulu. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Amin. Dan resti dan tim yang bertugas. Semoga undur diri. Terima kasih untuk hadirannya. Sampai jumpa di webinar besok. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan dapat lebih banyak yang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ditunggu nextnya, Kak Wawan. Kasih tips dan triknya. Untuk membuat cerita ringan, renyah. Tapi bernilai. Insya Allah pun nanti akan ada infonya. Kelas selanjutannya yang lebih mantap. Berbaringan, renyah, dan bernilai itu sulit banget. Pasukan dulu. Kami kenyatan.